Karena sebetulnya mereka datang ke DPR ini hanya menampilkan aspirasi. Dan saya minta juga kepada mahasiswa, jangan sampai terkompokasi, jangan sampai terpanding dengan aspirasi yang tidak pernah. Saya beri contoh misalnya soal undang-undang pertanahan yang merugikan para petani. Saya tegasnya tidak ada pengambilan kursan atas undang-undang pertanahan, itu artinya ada asupan. Jadi saya minta kepada para mahasiswa, sebaiknya sudah cukup penyampaian aspirasi yang disampaikan kepada kami kembali ke rumah masing-masing. Karena kami sudah memenuhi tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu menunda KUHP, menunda RUU, lembaga masyarakat, dan sebagainya mana yang disampaikan kepada kami DPR. Saya akan stop di sini sampai para mahasiswa mengubahkan diri. Saya bersedia bertemu kapan saja dengan adik-adik mahasiswa dan apa yang ingin dipertanyakan, karena saya yakin dan sepercaya kami DPR sudah memenuhi aspirasi mereka. Saya akan tunggu di sini, saya tetap bersama pihak keamanan sampai mahasiswa mengubahkan diri. Pak, apa tadi sebuahnya, kami sempat keluar mendengarkan diri secara langsung dihadapan mahasiswa? Ya, tadi kan mahasiswa ingin berdialog dengan pimpinan DPR. Saya tawarkan, kalau mau berdialog yang lebih produktif, sebaiknya saya menerima di dalam supaya dialognya lebih tenang. Tapi adik-adik mahasiswa meminta pimpinan keluar, karena saya tadi berupaya untuk menemui mereka di luar, tapi ternyata sudah pecah adanya gas air mata, karena mahasiswa saya lihat melakukan aparat sudah mulai analisis, sudah mulai menjemput, mau usah menjemput pagar, maka diambil langkah-langkah preventif oleh pihak keamanan untuk mengubahkan massa dengan gas air mata, dan itu dimungkinkan sesuai dengan prototipnya mereka. Ya, pokoknya apapun ceritanya saya ada di sini sampai jam berapapun. Pak, ada instruksi menarik mahasiswa untuk diajak ke sini nggak Pak, untuk diajak dialog? Ya, silakan. Ya, silakan. Saya membuka diri untuk tetap berdialog. Yang penting para mahasiswa puas dan merasa bahwa tuntanya sudah akan dikirimkan. Karena sebetulnya kalau mereka mendengar dan membaca berita yang sudah kita pesan dalam pari punan tadi, tuntanya mereka sudah kita pesan, yaitu menunda undang-undang. Berarti, ya, berarti, ya, tadi yang disini, ya, kalau tuntanya seperti tadi yang dilakukan ini sudah otomatis? Ya, tadi sudah disampaikan, sudah ditundakan. Tadi sudah saya menerima delegasi dari Ikatan Televisi, Dewan Pes, dan segala macam, menyampaikan petisi tuntutan atas 10 pasal yang berpotensi mengukang kebebasan pes. Dan saya sampaikan kepada delegasi Dewan Pes, lalu kepada Ikci, Aji, bahwa waktu yang diberikan akibat pembunan ini untuk bisa terjadinya pembahasan dan perubahan yang lebih signifikan. Dan saya sebagai warslawan juga tidak mengingat adanya pengekangan.